Oke, jadi di awal kita masuk dulu ke video sponsor hari ini Karena seperti biasa video ini ada sponsornya lagi Dan siapa lagi kalau bukan Erwin Romol nih yang sponsori video hari ini Oke, jadi thank you banget untuk Erwin Romol yang udah mensponsori channel ini Dan ya buat mungkin teman-teman yang belum tau ya siapa sih Erwin Romol ini Jadi sebenernya dia adalah salah satu content creator juga di Youtube Yang sebenernya contentnya itu sama seperti saya Yaitu main Viva 20 juga Dan bedanya cuma dia main Arsenal Clear Mode Yang sekarang lagi berjalan nih di channelnya Dan sekarang Arsenal ini udah memasuki episode 38 Dan ya ini udah cukup jauh sih Udah bentar lagi masuk ke 40 ya episode 40 Dan mungkin satu atau dua musim mungkin sudah terlewati ya Untuk Arsenal ini Dan ya selain dia main Arsenal juga Dia ada kadang-kadang melakukan live stream Juga kalian bisa lihat ya di screenshot ini Ada dia main Formula One ini ya Kalau nggak salah Yang jelas ini game balap-balapan gitu Oke, dan untuk subscribernya sendiri ini dia udah masuk di angka 290 Jadi bentar lagi ini tembus 300 nih Semoga setelah video ini tayang ya Subscribersnya Erwin Romol ini udah di atas 300 ya Hopefully Jadi saya harap kepada teman-teman semua untuk membantu juga Erwin Romol Karena secara dia sudah menjadi sponsor di channel ini beberapa kali Bahkan saya udah nggak bisa ngitung lagi udah banyak banget pokoknya Dan dia seperti yang saya bilang tadi dia sudah ngebantu saya disini Dengan menjadi sponsor di channel ini Jadi saya minta kepada teman-teman juga untuk membantu Erwin Romol juga dengan cara subscribe aja Kemudian juga mungkin kalau kalian tertarik menonton juga video-video nya boleh Dan kalau boleh kalian juga bisa memberi masukan mungkin untuk misalnya kalian nonton videonya terus ada kekurangan Ya kalian kasih tau aja bilang bang disini kekurangannya nih harusnya abang perbaiki yang ini Yang itu yang pokoknya kalau kalian pengen ngeliat konten kreator itu berkembang Ya mesti ada masukan dari teman-teman semua lah ya Yang istilahnya mungkin lebih apa ya Lebih lama mungkin di bidang ini Atau mungkin ada yang subscriber selama channel-channel yang besar sekarang Itu kalian bisa banget untuk kasih masukan ke konten kreator pemula seperti ini Biar dia tau apa kekurangannya gitu Oke jadi itu aja mungkin untuk video sponsor hari ini Dan ya sebelum kita masuk sekali lagi saya minta teman-teman untuk bantu dia subscribe ya Dan juga seperti biasa link channelnya saya taruh di tombol i di pojok kanan atas video Dan ya oke kita mungkin langsung masuk aja ke series Real Madrid Real Madrid kita Selamat menonton Halo guys channel Astrid Kulhak lagi ngadain giveaway Vivo21 nih Jadi buat kalian yang tertarik kalian langsung aja subscribe channel Astrid Kulhak Dan juga follow instagram saya di atkulhak Dan jangan lupa untuk menonton video pembahasan saya mengenai giveaway ini Biar kalian paham apa aja syarat dan ketentuannya Link videonya saya taruh di tombol i di pojok kanan atas video Kemudian juga ada di kolom deskripsi Oke Oke kembali lagi di channel Astrid Kulhak Dan kita kembali lagi bermenderal Madrid Dan disini kita udah memasuki babak 16 besar Liga Champions menghadapi Inter Milan Untuk lag pertama sendiri kita away Kita masuk di kandangnya Inter Hopefully kita bisa menang disini Karena tentunya dengan adanya goal away apalagi kemenangan pertama di kandang lawan itu Sangat-sangat menguntungkan untuk tim kita sendiri Dan kita hadir aja langsung untuk press conference-nya Gak usah lama-lama Di pertandingan sebelumnya sendiri kita menghadapi Girona di La Liga Dan sayang banget itu kita memang di kandangnya Girona main ya Saya disitu expect kita menang tapi ternyata kita kalah 3-1 Kalah yang cukup menyakitkan juga mengingat Posisi kita kurang bagus di La Liga Dan ya sekali doang kalah itu langsung kita turun di posisi keempat Yang tadinya kita di posisi pertama bersama Barcelona Eh sekarang kita udah turun di posisi keempat Kalah sekali doang Oke Tapi semoga disini Liga Champions kita masih tetap bertahan ya Apalagi status kita juara bertahan Jadi saya harap sih semoga kita bisa menang disini Dan bisa lebih enjoy lagi di La Liga Kedua di Santiago Bernabeu nanti Pada saat kita menjamu Inter Semoga Anyway disini saya penasaran banget sih pengen lawan Milan ya Ya untuk Milan sendiri nih Dia lagi bagus-bagusnya loh di series kita ini di series Real Madrid Dia segroup sama Barca dan bahkan lolos dia sebagai juara group Oke Bajunya Inter, baju Home ini warna biru Apa kita pakai baju putih aja ya Atau baju W-nya aja nih Yaudah lah kita baju warna ini aja Hijau Walaupun saya kurang suka sih dengan baju kayak gitu Tapi karena Inter Home Jadi tentunya kita bakal pakai baju Baju Away kita Arnold Nah sih ternyata belum bisa Bisa sih dipaksain tapi saya gak mau lah Main kan kalau masih kayak gini Nah Hakimi aja kalau gitu sama Mendy boleh Nah untuk gelandang kita ini kita masukin Oh my god Kartu merah Delik Oke jadi artinya Di club lamanya kemarin Pemonte dia Sebelum kita beli Dia kartu merah Dan dia gak boleh main satu pertandingan nih Disuspend dia ternyata Oh my god Jadi Waduh Padahal disini saya rencanain main si Delik nih Ah yaudahlah Ramos berarti Kita masukin Ramos aja Kembali lagi Dan Captain tentunya kasih ke Ramos Oke 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 Cedera dong Aduh Arnold cedera nih Masih cedera ya Hitungannya sih masih cedera nih Saya masih belum mau pakai dia Kalau belum hilang tuh Tanda handy plus itu Paul Pogba Kita mainkan Pastinya Neymar Rodrigo Seperti biasa pemain inti semua Naikan Van de Beek Boleh Kemudian Valverde Eh gak usah Kasimiro boleh main full dah Oscar juga Kita naikkan aja Gantiin Kubo Yovic turun Naikkan si Lopez Dan Terakhir si Valverde aja Naik Gantiin Militao Oke Jadi Ini dia aja untuk starting line up Di pertandingan Liga Champions hari ini Dan kita langsung gas aja Let's go Ya Dan ini dia Babak 16 besar Diga Champions Neymar Junior Rafal Farane Yang baru pulih dari cedera Ada Mbappe juga Paulo Pogba Di sana Pemain-pemain bintang Yang ada di Real Madrid Oke Inter Keren sih San Siro Ya Kandangnya Milan Sebenarnya Kalau namanya Jadi San Siro Kadangnya Milan Sebanyak Tapi sebenarnya Sama aja sih Beda nama doang Gila keren sih Inter juga Itu saya suka banget Dengan perpaduan warna biru Dengan hitamnya tuh Inter Ter Oke itu dia tadi Anthem dari Liga Champions Dan hari ini kalian bisa melihat ya Sergio Ramos Bakal main di Liga Champions tentunya Ya ini ada berita sih Kemarin kayaknya Ramos sudah mau pensiun juga tuh Ah tapi semoga gak secepat itu lah Ya ini kasihnya baru mau pensiun juga Masa Ramos langsung nyusul sih Saya harap sih Saya harap sih Ramos masih main sampai akhir musim keempat Jangan pensiun disinilah Oke ada Wesley Oke ini kayaknya yang Striker dari Aston Villa nih Yang kalau waktu itu di series Master League kita Kita beli dia Dari Aston Villa ke ini Ke AC Milan Bahaya banget Terlalu luka aku dan Wesley itu Pemain dengan struktur Body yang ini Yang tinggi banget gitu Yang Ya aduh Bisa banget diajak Kerjasama untuk bola-bola udara Luka aku Wah Kita mulai nih Tuh kan tinggi kan si Wesley Kalau Wesley yang itu ya Ini saya gak tau Wesley yang itu apa bukan ya Kilian Mbappé Oke Kilian Mbappé Ayo balas kesalahan tadi dengan Mengalahkan Inter disini Ini kalau kita kalah disini nih Gak guna juga berarti kita tadi Nyimpan-nyimpan pemain inti kita Pada saat menghadapi Girona Hasilnya kita malah kalah kan Dan kita harus menang disini Oke Neymar disana ada Sergio Ramos Fabian Ruiz sekarang Fabian Ruiz Coba shooting Fabian Ruiz Tipis tadi Ya di awal ini kita udah menekan banget Cukup Membuat Inter target pastinya Lukaku Arnold Nah Palacios Wah Aduh Wesley Neymar Junior Neymar Ya Out Palacios Arnold Oke Romero Lukaku Palacios Berbahaya Colitano Disana ada Rafael Varane Good job Varane Dapet kah si Rodrigo Mantap sekali Rodrigo Oh eh lolos dong dia Oke Rodrigo Gila banget Rodrigo Cepet banget dia Kasih aja ke Paul Pogba tuh Paul Pogba coba shooting Yes Gila gak tuh Rodrigo Nah kita udah punya goal away nih Di kandang Inter Berkat kecepatan dari Rodrigo Tendangannya Tendangannya Pogba Aman sih Kalau dikasih bola kayak gitu Pogba aman ya Asal gak ada yang ngeblok aja Yes Goal yang sangat krusial tentunya Untuk Madrid Sangat menguntungkan untuk Madrid nih Dia punya goal away Walaupun baru sebiji Oke Come on Come on Madrid Bisa nih kita nambah Berapa goal lagi Arnold Oke Godin Nah Pak Ben Ruiz Alah Pak Ben Ruiz Kurang bagus Cara mempunyai Henry Aquar Aquar atau Awar ya itu Awar ya kayaknya Bukan Q kayaknya itu Tapi O Waduh Paul Pogba Akar Hakimi Aduh Hakimi Pogba Tuh kosong Rodrigo lagi Nah Nah Mantap sekali Come on Rodrigo Ayo Rodrigo Oh gila Rodrigo Rodrigo Oke Neymar Junior Come on Neymar Wah Neymar Mencetak goal dari Bola crossing loh 2-0 Waduh 2 2-2 Lagi-lagi Asis Rodrigo Rodrigo Wah Gokil Si Neymar Bisa mencetak goal Dari goal Dari bola-bola Kalau tidak Lo crossing kayak gitu Mantap banget Sundulannya Wah 2-0 Wah mantap sekali Gila Ini nih Anehnya si AI dari Viva nih Ya, kalian bisa lihat ya Tadi, difficulty yang sama nih Tadi kita kesulitan banget lawan Girona Giliran lawan Inter nih, tim besar Eh, kita kayak kelihatan muda gitu loh Kayak kelihatan muda, ya Walaupun harus saya kuih, struktur pemainnya berbeda ya Susunan squadnya yang tadi Yang pada saat menghadapi Girona dengan ini Tapi kan sama aja, Pak Maksudnya Tadi kan memang pemain lapis kedua kita Tapi kan pemain yang kita lawan juga Bukan pemain-pemain yang luar biasa Bagus gitu loh, Girona lawan kita Dan ternyata kita Kesulitan banget disitu Dan ini squadnya Inter bukan squad kaleng-kaleng ini Kita langsung menang 2-0 Tapi entahlah nanti Kali aja dia bisa comeback di ini Comeback nanti di ini, apa namanya Laik kedua Bisa aja kan Tapi semoga enggak sih Neymar Junior Neymar Oke, Neymar Masih Neymar tuh Neymar Oh, ditarik-tarik Neymar Oh my God Masih, aduh Terlalu lama tadi Neymar Malasius Itu saya suka sih itu Adegan tarik-tariknya itu Biar rasa ini aja Berasa realistis aja Neymar Junior Ben Ruiz Kilan Bape Paul Pogba Oke, Paul Pogba Kasih Kilan Bape Neymar Oh, maksudnya Paul Pogba lagi Paul Pogba Masih Pogba Mencoba mencercel Pogba, Pogba Mempunyai ke belakang aja lagi dulu Oke, tarik aja ke belakang cuy Lagi ke belakang lagi Kasih ada Ramos disana Trigo Ramos Over ke Ravel Farane Kasih ke Paul Pogba lagi Akar Hakimi Balik ke Pogba Kilan Bape Bape Masih Bape Fabian Ruiz Fabian Ruiz Oh, astaga naga Madrid 3-0 atas Sinter Wow Wow Fabian Ruiz Bagus dicari posisinya tadi 3-0 Di babak pertama Ini loh Ini kita Aduh, ini kita bicara Liga Champions Lawan Inter Di kandangnya Inter pula Wow Mantap banget ini Kalau kayak gini nih Harapan kita untuk lolos ke babak Kalpon besar ini Makin terbuka lebar Godin ini masih bisa nambah loh ini Kalau permainannya Inter Nggak berubah Arnold Oke Aqua Mau kemana kamu Ada Lunin Henry Hour Aduh KevRM Ah, no Jangan biarkan mereka mencetak Oke, Lunin Waduh Si Lunin Bahaya banget ya itu Kepala Sios Lukaku Oke Wah No Oke, oke Corner Kick Wah Wah, Lunin Oke This safe ya Slow aja Slow aja Ini udah mau selesai nih Bapak pertama Harusnya udah selesai Begitu dibuang Woy, selesai Oke, itu dia Halftime whistle Oke, Atletico tadi menang sementara Ya, 2-0 atas AC9 Wow Kita mulai lagi nih Kickoff Bapak kedua ya Kemongan Madrid Bisakah menambah goal lagi nih Bapak kedua Akrawakimi Paul Pogba Kasemiro Nah Kilen Mbappe Mbappe Oh my god Mbappe Gagal mencatatkan namanya Di papan skor Wesley Aduh Aduh Gak bisa Pak Ferlan Mendy Nah Astaga Kamu luka aku Apa, kenapa tadi tuh Penggaran ya Offset Offset ya Hakimi Kasemiro Oke, Mbappe Paul Pogba Ah Godin Ini Tumpen Bukan Godin yang jadi kapten Eh iya Kapten ya dia Kira-kira tadi bukan Godin Yang jadi kapten Romero Lukaku Wah No Goal dong Tuh kan Kalian bisa lihat ya Wah Gak nyangka tadi bisa goal Tapi seperti yang habis saya bilang tadi Di awal ya Babak Ini apa namanya Bola-bola udara itu Untuk Inter Oke banget Karena Lukaku dan Wesley nih Walaupun Wesley Gak tinggi-tinggi amat ya Disini Tapi Terbukti ini tadi Bukan kayaknya ya Wesley yang Sama kita beli dari Aston Villa itu Iya sih Bukan kayaknya ini Kalau gak salah Yang di Master League kemarin itu Dia SMA Itu dia botak gitu Wesley-nya Kalian Mbappe Oke Oke bawa terus aja Fabian Ruiz Mandy Kasemiro Paul Pogba Akra Pakimi Ah Nah Aduh Henry Ayo dong Akimi Nah dapet dong Ya nice Paul Pogba 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 Masih Pogba Kasemiro Akimi Akimi Mbappe Nah Fabian Ruiz Paul Pogba Pogba Yes Paul Pogba Mencetak brace hari ini 4-1 Madrid Wow Untung aja Bulannya Masih tetap Didapat Juan Madrid Jadi Siva Ben Ruiz Tadi ya Go job Kayaknya Udah Saatnya nih Kita ganti pemainnya Oke Karena udah lumayan Banyak menang kita 4-1 Skornya ya Jadi Saatnya kita ganti Pemain tengah kita Van The Big Sama Oscar Bakal masuk Oke Val Verde juga Boleh aja Masuk aja tuh Atau Nemer aja kita ganti Ya saya mainkan Val Verde aja sih Biar gelandang aja Semua yang masuk tuh Oke Bape dapet bolanya Nah Walah Walah Wah Waduh Jangan dong Oh Kiran kartu tadi Karena itu tadi Mbape sempat melanggar Ben Ruiz Van The Big Mbape Mbape Kasih ke Hakimi Akar Hakimi Mbape bisa kan mencetak Goal Ah Wesley Palacios Kasih ke Rumah lo luka aku disana Luka aku ada Ravel Farane Bisa dong Farane Oke Mbape Mbape Masih ke Oscar 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 What Oscar Gagal Nah bisa nih Aduh no Nah Oscar Sekali lagi Oh my god Gagal terus Luka aku Oscar juga Wah ada 2 Oscar nih Wah Wah Ramos nakal banget sih Ramos tadi Waduh No Lunin No Astaga Udah ditepis Padahal sama Lunin tadi Wah tapi gak ada pemain Maret disitu Jadi gak ada yang bisa Ngalangin si Ini Siapa Henry Ah 4-2 Waduh Panda Big Oke Hakimi Oscar Oscar Kilan Mbape Siakam Mbape mencetak gol Kilan Mbape Kilan Mbape Astaga Masih terlalu Oh tipis Masih terlalu tinggi ternyata Tendangannya Handa Handa Novic Come on Come on Wah kartu Kartu kuning kan Ramos Kartu kuning kan Ramosnya tadi Gara-gara ngelanggar Nah Nah Pulang Mas Pulang Astaga Gocek Tendangannya 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 Bape 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 Kilan Mbape Kilan Mbape Yes Akhirnya di menit Akhir dong 5-2 Eh lumayan ya Kalau 5-2 ya Selisih 3 gol Apalagi kita W ini Waduh Besar banget skornya Tercipta 7 gol Total dalam pertanian ini 7 gol tercipta Oke nice 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 Ya udah 6 gol Totalnya Mbape di UCL ya Oke Selesai sudah nih Harusnya selesai Come on Was it done Itu ya Full time whistle Wow Real Madrid menang 5-2 Atas Inter Milan Waduh Gila Di lag pertama Kita bakal lihat Tim lain nih Pertanian-pertanian Tim lain Antara Milan Sama Atletico Full time Whistle-nya berapa Oke Kita lihat ya Wow Lumayan banyak memang sih Shot kita Ada 12 Inter punya 5 shot 4 on target Dan rating terting Didapatkan oleh Paul Pogba Gak heran memang Karena Pogba Berhasil mencetak 2 gol hari ini Wow Ya kita langsung aja Hadiri post Mas interviewnya Dan Oh my god Milan juga dibante Sama Atletico 3-0 Wow Tapi tenang aja Milan masih bisa comeback Itu Masih ada lag kedua Kita lihat Apakah Atletico bisa Mempertahankan Keunggulannya Ya Impressive sih Menang Jadi gak sia-sia Kemarin kita Simpan pemain inti kita Pada saat menghadapi Girona Walaupun Hasilnya Kita harus kalah juga Dari Girona Dan membuat kita Tergeser di La Liga Tapi masih ada Peluang di La Liga Masih ada Tenang aja Oke Fabian Ruiz Saya jawab ini Waduh Oke Jawab aja Semua Biar happy Semua Very happy Itu Pogba Mpe full Moralnya Oke Thank you Dan Itu dia Untuk Video kali ini Ya Next episode Nah ini Suspensionnya Untuk La Liga ini Udah selesai Aduh Sayang banget Dia gak main Di Liga Champions Tapi gak apa-apa Masih ada La Liga kedua Dan Ini Next episode Kita bakal berhadapan Dengan siapa nih Oh Si ini ya Alaves ya Alaves dan juga Malaga Ya jadi Ini menghadapi Malaga pertandingan terakhir Kita di bulan 2 Dan segera masuk Ke bulan 3 Dan Ini dia La Liga kedua Semifinal Kopet Espana Tanggal 1 Maret Wow Sangat kita tunggu-tunggu Semoga kita bisa berhasil menang Dan membalas kekalan kita Di lag pertama kemarin Di kandangnya Barka tuh Oke Jadi Sebelum kita tutup Episode kali ini Kita bakal lihat dulu ya Untuk Liga Champions sendiri Ini siapa aja yang menang Di babak 16 besar ya Untuk lag pertamanya Ya lag pertamanya Kalian bisa lihat Saya imbang antara Sports dengan Leipzig Satu sama oke Sangat mengejutkan juga Tottenham ditahan imbang Kemudian FC Bayern menang 2-0 Atas MU Dan Atletico di Maret Tadi seperti yang kalian lihat ya 3-0 Atas 9 Kemudian Ini belum main sih Dormund vs Piemonte Oke Jadi saya akhir dulu ya Untuk episode kali ini Terima kasih banyak Untuk teman-teman yang udah menonton Dari hal sampai habis Dan kita ketemu Di episode selanjutnya Halaman Rit Halaman Rit Terima kasih telah menonton